Halo, selamat hari minggu adik-adik. Apa kabarnya kalian? Ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu, kelas 1, 2, dan 3. Nah adik-adik, minggu ini minggu eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Oke adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, sikap doanya bagaimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala penyertaanmu di hidup kami. Kami hari ini bisa kembali beribadah untuk mendengarkan firmanmu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Daniel 3, ayat yang ke-24 sampai ke-29. Ayo adik-adik, dibuka ya kitabnya. Setelah dapat, dibaca dulu ya. Nah, setelah baca, yuk kita lihat cerita berikut ini. Ada seorang raja yang bernama Nebukadnesar. Ia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, yang didirikan di wilayah Babel. Raja menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, penguasa, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lihat adik-adik, ramai ya banyak orang yang datang. Lalu berkumpulah mereka semua itu untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan oleh raja. Wah. Kemudian berserulah seorang bentara dengan suara. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangka kalah, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Maka, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja Nebuchadnezzar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangka kalah, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka, sujudlah mereka semua menyembah patung emas yang telah didirikan raja Nebuchadnezzar itu. Pada waktu itu, tampilah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ada beberapa Yahudi, yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego. Mereka tidak melakukan titah tuanku. Mereka tidak menyembah patung emas yang telah tuanku didirikan. Sesudah itu, Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrach, Mesach, dan Abednego menghadap. Apakah benar, Hai, Sadrach, Mesach, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja Dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu mereka menjawab, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, Ya Raja. Tetapi, seandainya tidak, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka, meluaplah ke geraman Nebuchadnezzar, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Kemudian, Sadrach Mesach dan Abednego diikat dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian, terkejutlah Raja Nebuchadnezzar dan berkata, Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Benar ya Raja? Tetapi, ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Raja berkata, Sadrach, Mesach dan Abednego, hamba-hamba Allah yang mahat tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu, keluarlah Sadrach, Mesach dan Abednego dari api itu. Kemudian, para wakil Raja, penguasa, bupati dan menteri Raja datang berkumpul dan melihat tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Rambut dan jubah tidak hangus, dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dekatalah Raja, Terpujilah alahnya Sadrach, Mesach dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap alahnya Sadrach, Mesach dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada alah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrach, Mesach dan Abednego di wilayah Babel. Nah adik-adik, apa ya yang mau kita pelajari dari kisah firman Tuhan pada hari ini? Dari kisah Sadrach, Mesach dan Abednego, kita diajarkan untuk dapat meneladani sikap mereka, yaitu, yang pertama, berani melawan ketakutan. Ketiga pemuda itu berani untuk berkata tidak demi kebenaran. Sekalipun ada resiko yang harus ditanggung. Yang kedua, takut dan taat pada perintah Tuhan. Sebagai orang yang begitu dekat dengan Tuhan, mereka percaya bahwa mereka berada dalam lindungan Tuhan yang maha besar. Hal itulah yang mendorong mereka menolak titah Raja. Yang ketiga, Sadrach, Mesach dan Abednego memilih mengandalkan Tuhan. Rasa takut akan muncul seiring dengan ancaman yang kita terima. Seringkali kita akan melakukan cara kita sendiri untuk mengatasinya. Kita harus meneladani Sadrach, Mesach dan Abednego yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau di kehidupan kita sehari, gimana ya? Yang pertama, kita harus berani berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Seperti apa, adik-adik? Terkadang, adik-adik suka diajak main sama teman-teman. Padahal, saat itu, adik-adik harus belajar untuk ujian. Nah, kira-kira adik-adik akan memilih apa nih? Belajar di rumah untuk ujian atau bermain games dengan teman? Pada kisah Sadrach, Mesach dan Abednego, adik-adik sekolah minggu diajak untuk berkata tidak terhadap ajakan main itu. Karena kita harus belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian. Sama juga nih, kalau kita lagi di ruang sekolah minggu adik-adik. Waktu kakak atau abang GSM sedang bercerita, Adik-adik diajak untuk ngobrol dan bermain nih sama teman. Padahal, masih ada kakak abang yang harus didengarkan ceritanya. Nah, prekop ini mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh teman-teman yang berisik. Bahkan, kita harus menjadi teladan seperti Sadrach, Mesach dan Abednego. Kita harus terus mendengarkan cerita dan tidak berisik adik-adik. Jika bisa, kita diajak untuk menegur teman-teman kita yang ribut. Kedua, kita diajak untuk menyerahkan diri dan kehidupan kepada Allah. Percayalah bahwa Allah melindungi kehidupan kita. Di tengah pandemi ini, adik-adik tidak ke gereja dan bertemu kakak abang dan teman-teman lain. Tapi, kita harus percaya bahwa Allah akan melindungi kita dari bahaya. Layaknya Sadrach, Mesach dan Abednego yang percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari kobaran api yang menyala-nyala itu. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, mari kita berdoa ya, adik-adik. Sikap berdoanya, dipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bantu kami untuk tetap setia padamu dan juga berani dalam melawan ketakutan. Lindungilah orang tua, saudara, teman, guru, dan semua orang agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan semangat ya. Tuhan berbekati.